Jumpa lagi Sobat, melanjutkan kisah Keris Nogososo dan Sabu Injil, untuk Sobat semua, selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Maisudener menemui Tebu Kanigoro, membicarakan tentang Aryo Saroko, Maisudener membujuk Kebu Kanigoro, agar Aryo Saroko tidak meneruskan usahanya untuk meladeni tantangan dari Mas Karibit. Namun tanggapan dari Kebu Kanigoro tidak seperti yang diharapkan oleh Maisudener, bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Tetapi Maisudener sama sekali tidak tertarik pada kelelawar, pada awan dan bintang-bintang di langit. Yang sangat menarik perhatiannya adalah bulan yang hampir penuh itu, sehingga perlahan-lahannya bergumam sendiri. Empat hari lagi, purnama penuh akan naik. Pada saat itu, Sultan Tengguno akan membuat perkembangan di hutan Prawoto. Pada saat itu, Aryo Saroko akan mengepuhnya dan menuntut piduli kembali. Kalau mereka tidak menemukan kata sepakat, maka keduanya akan bertempur dan akan saling meminasakan. Kembali Maisudener menarik nafas dalam-dalam. Udara yang dingin menyentuh dadanya dan terdengar ia berdesah berlahan-lahan. Setelah terbayang di matanya, mayat yang berkelimpangan, mayat kawan dan mayat lawan. Bukan, sama sekali bukan lawan. Keduanya adalah kawan, sebab keduanya adalah isi dari kerajaan yang seharusnya berada dalam persatuan dan kesatuan yang bulat. Tapi sudah hampir pasti bahwa mereka tidak akan pernah menemukan kata sepakat. Seandainya benar, baginda menerima indang widuri. Maka baginda sudah tentu tidak akan bersedia menyerahkan apabila dihadapannya. Setelah mengancam sepasukan laskar. Tapi mungkin baginda akan bersedia apabila ayah gadis itu sendiri datang kepadanya. Dan menjelaskan persoalannya dengan baik. Tapi kebukaan di guru tetap dalam pendiriannya. Aneh. Kayak lagi ya bergumam. Aneh dan tidak wajar. Tiba-tiba terasa sesuatu bergetar dalam dada mesojenal. Ya dengan tiba-tiba saja teringat bahwa masih ada seseorang yang dapat mempengaruhi pendapat kebukaan di guru. Kalau orang itu dapat mengerti persoalannya dan bersedia memanggil kebukaan di guru. Maka persoalannya masih mungkin dipecahkan. Karena itu, maka timbulah kembali harapan di dalam dada mesojenal. Dengan langkah yang tetap ia kemudian masuk ke dalam biliknya untuk beristirahat. Mudah-mudahan ia akan dapat menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tetapi malam itu mesojenal tidak dapat beristirahat sama sekali. Kalau ia sesaat dapat mejamkan matanya dan lupa diri. Maka seakan-akan sesuatu yang berat menghimpit dadanya. Sehingga tergagap ia bangun kembali. Berulang kali dan bahkan kadang-kadang tubuhnya serasa menjadi kejam. Meskipun ia menyadari bahwa ia tidak sedang bermimpi. Namun untuk beberapa lama, ia tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Hmm, mesojenal mengeram. Sebagai seorang yang telatih, maka ia mampu menguasai tubuhnya dengan sebaik-baiknya. Namun dalam kerisauan ini, mesojenal seakan-akan benar-benar menjadi terganggu lair dan batinya. Ketika ia bangkit dari pembaringannya di pagi-pagi denat. Maka dilihatnya Rorovilis sedang membantu Nyayageng menghidangkan minuman kepada mereka. Yang berada di dalam rumah itu kepada Nyayageng Gajah Surau sendiri dan tamu-tamunya. Ketika Rorovilis masuk ke dalam bilik mesojenal. Nampal agak di situ terkejut dan tanpa sadarnya ia menyapa. Kakang, apakah Kakang sedang sakit? Mesojenal mengerutkan keringnya jawabnya. Tidak Wilis, aku tidak sedang sakit. Kenapa? Kakang pucat sekali. Mesojenal menganggu-angguhkan kepalanya. Mungkin benar kata Rorovilis. Bahwa ia pucat sekali sambil menggosok wajahnya Mesojenal berkata. Wilis, duduklah sebentar. Ada yang ingin aku katakan kepadamu. Rorovilis pun segera duduk di samping Mesojenal. Wajahnya memancarkan berbagai pertanyaan. Karena itu tidak hampir sabar ia menunggu. Mesojenal berkata, Wilis, nanti aku antarko pulang ke Gunung Kidul. Rorovilis terkejut bukan kepalanya. Saat ia terbungkam dan wajahnya menjadi budak. Ia sama sekali tidak tahu maksud Mesojenal. Jangan terkejut, Wilis, sambung Mesojenal. Aku tidak berkasar benarnya. Tapi aku hanya ingin kau membantuku menyelesaikan persoalan ini. Rorovilis menarik nafas dalam-dalam. Kakang mengejutkan aku. Tapi kau harus menjawab demikian pada siapapun juga. Bahwa aku hari ini akan mengantarkan kau pulang ke Gunung Kidul. Rorovilis menganggup-anggup kosong. Namun sama sekali tidak tahu maksud Mesojenal. Pergilah ke Kiageng Pandanalas. Kau harus mohon diri pula kepada semua orang di sini. Katakan bahwa kau ingin sekali segera kembali. Sekali lagi Rorovilis menganggup dan setelah Mesojenal memberinya beberapa pesan. Maka mulailah Rorovilis menyampaikan maksud itu padanya Yagen Gajah Suro beserta keluarganya. Tentu saja semuanya yang mendengar keinginan itu terkejut bukan kepala. Yagen Gajah Suro, Aryo Saloko dan orang-orang lain bahkan kebukaanikuru. Hampir tak dapat berkata apapun mendengar maksud itu. Dengan penuh harapan mereka mencegah maksudnya. Namun Rorovilis dan Mesojenal tidak dapat diminta untuk menunda kepergian itu. Bahkan Aryo Saloko yang dengan penuh permintaan mengharap gurunya mengurungkan niatnya. Namun Mesojenal tetap pada pendiriannya. Katanya kepada Aryo Saloko, aku dapat menempuh perjalanan itu. Empat hari pulang balik, aku akan kembali tepat pada saat Purnama naik. Atau bahkan sebelumnya, aku akan ikut ke hutan Prawoto dan aku akan menyaksikan apa yang akan terjadi. Yagen Pandanalas yang tenang-tenang saja melepaskan Mesojenal dan Rorovilis pergi. Rorovilis telah mengatakan apa yang didengarnya dari Mesojenal. Namun bahwa orang tua itu tidak ikut serta. Adalah merupakan suatu pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh orang-orang Banyu Biru. Mesojenal dan Rorovilis pagi itu benar-benar pergi meninggalkan Banyu Biru. Mereka sama sekali tidak membawa bekal apapun selain senjata-senjata mereka. Busur dan beberapa panah-panah untuk berburu di perjalanan. Dirigo lalaman kebukaan Nekoro berbisik perlahan kepada Mesojenal. Mesojenal, apakah sebenarnya yang akan kau lakukan? Aku benar-benar akan mengantar Rorovilis, kakang. Saud Mesojenal lemah. Aku menjadi ragu-ragu atas kepergianmu ini, berkata kebukaan Nekoro pula. Jangan ragu-ragu, kakang. Aku sedang menguncikan Rorovilis supaya seandainya Sultan benar-benar marah pada Riosaloko. Dan menyerang Banyu Biru, gadis ini sudah aku selamatkan. Kebukaan Nekoro menarik nafas dalam-dalam terasa sindiran itu tepat mengenai jantungnya. Namun ia berkata pula, adakah sesuatu yang tersembunyi? Dada kita kini sudah tidak terbuka lagi. Kakang ada yang tersembunyi di dalam dada kebukaan Nekoro. Dan ada yang tersembunyi di dalam dadaku. Hmm, kebukaan Nekoro pun berdesak. Dan mereka yang tinggal di alaman itu terpaksa melepaskan Maiso Jenar dan Rorovilis. Pergi meninggalkan Banyu Biru dengan beribu pertanyaan mengiringi kepergian itu. Pasang kuda yang dinaiki oleh Maiso Jenar dan Rorovilis berpacu dengan kencangnya. Berderap-derap di jalan yang berbatu-batu. Debu yang putih terlontar di belakang kaki-kaki kuda itu. Namun sebentar kemudian lenyap di sapu angin pagi yang berhembus dari pegunungan. Ketika mereka telah melampaui batas kota Banyu Biru, maka Rorovilis sudah tidak dapat lagi menyimpan pertanyaan di hatinya. Karena itu maka dengan ragu-ragu yang bertanya. Kakang, apakah sebenarnya yang akan kita lakukan? Maiso Jenar berpaling dilihatnya wadah Rorovilis yang gelisah. Karena itu maka segera ia memperlambat kudanya sambil menjawab. Kita pergi bertamatiah, Willis. Hei. Maiso Jenar tersenyum dan karena itu Rorovilis menjadi semakin miran. Dalam kesibukan yang hampir-hampir tidak memberikan kesempatan berjirat kepada Maiso Jenar. Tiba-tiba ia melihat Maiso Jenar tersenyum sambil berkata kepadanya bahwa mereka sedang bertamatiah. Maiso Jenar melihat kebimbangan dia di Rorovilis karena itu maka ia tidak mau membingungkan gadis itu lebih lama lagi. Maka jawabnya, Aku akan pergi ke karang tumoritis menghadap panembanismoyo. Rorovilis menarik nafas. Apakah panembanan akan kakang minta turut menyelesaikan persoalan ini? Ya, panembanan mempunyai pengaruh yang kuat. Atas kakang kebukaan ekoruk, mudah-mudahan panembanan dapat memberinya beberapa petunjuk. Sehingga kemungkinan-kemungkinan yang pahit akan dapat dihindarkan. Rorovilis mengangguk-anggukan kepalanya. Dia sudah dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Dia sudah melihat persiapan yang tergesa-gesa di panu bilu. Dan dia juga mendengar bahwa lembu soro akan kembali ke pamingit untuk mengambil pasukannya. Sepeninggalan Maisojenar dan Rorovilis kebukaan ekoruk benar-benar menjadi gelisah. Disadarinya bahwa Maisojenar bukan anak-anak lagi seperti Arya Saloko. Atau seorang ayah yang sangat merasa berhutang budi pada anaknya seperti Kikageng Gajah Soro. Dan pamannya Kikageng Gajah Soro sehingga hampir-hampir mereka sendiri tidak sempat berpikir. Namun Maisojenar adalah seorang yang berotak tenang. Kebukaan ekoruk pun kemudian mencoba menemui Kikageng Panda Nalas. Dengan hati-hati dicobanya bertanya. Kikageng kemanakah Maisojenar itu sebenarnya akan pergi? Kikageng Panda Nalas mengurutkan keringnya jawabnya sambil tersenyum. Bukankah sudah? Dikatakan bahwa Maisojenar akan mengantarkan Willis pulang ke Gunung Gidul. Kerapa Kikageng tidak ikut serta? Tanya kebukaan ekoruk. Aku sudah tua. Aku akan terlalu payah untuk pergi berkuda ke sana kemari. Lebih baik aku beristirahat di sini sambil menunggu Maisojenar kembali. Kenapa bukan Kikageng saja yang mengantarkannya? Kikageng Panda Nalas tertawa kebukaan ekorukannya benar-benar gelisah. Sehingga pertanyaan yang terlontar dari bibirnya terlalu sederhana dan tergesa-gesa. Meskipun demikian Kikageng menjawab, Ah pertanyaan yang aneh. Willis pasti lebih senang dihantar oleh Maisojenar daripada aku antarkan. Kebukaan ekoruk menarik nafas dalam-dalam jawaban itu dapat dimengertinya. Namun persoalannya yang belum dapat juga dimengerti. Meskipun demikiannya tidak bertanya lagi, Kebukaan ekoruk kembali ke dalam biliknya. Dicobanya mengutak atik, Namun pertanyaan yang bergelut dalam hatinya tidak juga dapat dijawab. Panembahan Nismoyo terkejut ketika seorang cantrik datang kepadanya menyampaikan kabar. Bahwa Maisojenar dan Rorowilis datang ke bukit itu dengan tergoboh-goboh. Panembahan tua itu menyambut sendiri kedatangan tamunya. Sambil menggungku hormat Maisojenar dan Rorowilis, Melangkah masuk ke pondok Panembahan Nismoyo. Pondok yang dikenalnya dengan baik. Pondok yang masih juga seperti dahulu, sejuk dan tenang. Beberapa buah topeng masih juga tergantung pada tiang-tiang dan dinding. Mereka terkejut ketika mereka melihat sebuah topeng yang jelek dan kasar. Tergantung diantara beberapa buah topeng yang lain. Apakah topeng itu sudah tidak pernah dipakai lagi oleh Panembahan tua itu? Tetapi Maisojenar tidak ingin menanyakannya. Dengan ramahnya, Panembahan Nismoyo mempersilahkan tamu-tamunya duduk. Dan dengan ramahnya, Maka Panembahan tua itu menyapa keselamatan mereka. Demikianlah Panembahan, jawab Maisojenar. Tuhan melindungi hamba dan keselamatan. Mudah-mudahan Panembahan pun demikian pula hendaknya. Syukurlah nger, sahut Panembahan Nismoyo. Sehingga saat-saat kemudian maka pembicaraan mereka menjadi semakin akrab. Panembahan Nismoyo bertanya dari satu hal ke hal lain. Dan dari satu masalah ke masalah yang lain. Sehingga akhirnya Panembahan itu berkata, Aku menjadi berdebar-debar akan kedatangan anggil berdua. Aku merasa mempunyai hutang kepada kalian. Bukankah aku sanggup datang ke Gunung Kidul untuk mewakil rang tua Maisojenar? Nah, sekarang kalian telah datang untuk melagi janji. Tentu akan segera aku penuhi. Kapan saja aku akan berangkat bersama anggil kedua ke Gunung Kidul? Maisojenar menundukkan wajahnya sedang wajah Rorowilis menjadi merah padam. Namun terdengar Maisojenar menjawab, Terima kasih Panembahan. Memang yang pertama kali kedatanganku sengaja. Mengingatkan Panembahan akan hal itu. Aku tidak pernah lupa anggil sahut Panembahan. Maksudku, aku ingin mempercepat waktu. Ah, aku memang sudah terlalu tua sehingga aku agak lambat berbuat sesuatu. Maisojenar menjadi gelisah ketika ia sampai pada maksud kedatangannya. Karena itu dengan hati-hati, Ia ingin berkisar dari pembicaraan tentang dirinya Kepada persoalan yang sebenarnya dibawanya. Katanya, Panembahan sebenarnya di samping persoalanku pribadi, Aku membawa persoalan lain Yang aku kira cukup penting untuk aku sampaikan kepada Panembahan. Panembahan Ismoyo mengerutkan keringnya, Kemudian katanya, Ah, apakah masih ada persoalan penting bagiku? Selain persoalan anggil berdua, Aku kira tidak. Aku tidak akan mampu untuk memikirkan persoalan-persoalan lain. Panembahan berkata Maisojenar, Kali ini tidak ada orang lain yang dapat memecahkannya selain Panembahan. Panembahan tua itu mengangguk-angguk, Tetapi di baribaya berkata, Baiklah, gel, baiklah, Kok simpan dahulu persoalan-persoalan itu. Sekarang beristirahatlah, Bukankah masih ada waktu nanti, besok atau lusa? Maisojenar menarik nafas dalam-dalam, Tetapi ketika ia ingin berkata lagi, Dilihatnya beberapa orang cantrik masuk ke dalam ruangan itu sambil membawa hidangan. Sehingga karena itu maka ia menjadi terdiam. Yang berkata kemudian adalah Panembahan Ismoyo, Mari langir, mungkin langir sudah lama tidak merasakan makanan pegunungan, Air daun serai, nasi jalan, sambal wijen. Sebenarnya lah bahwa Maisojenar dan Norowili sedang lapar, Karena itu maka mereka tidak berkeberatan, Ketika Panembahan itu membawa mereka menikmati hidangan para cantrik. Tetapi kembali Maisojenar menjadi kecewa, Meskipun kemudian mereka telah selesai makan, Namun Panembahan itu masih saja berkata, Jangan tergesa-gesa beristirahatlah di pondok sebelah barat sampai kini masih kosong. Kebukaanikoro belum juga pulang sejak saat mereka pergi bersama Widuri ke Banyu Biru bersama Anggir berdua. Maisojenar benar-benar tidak mendapat kesempatan untuk segera mengatakan maksudnya. Karena itu maka dengan kecewa mereka beristirahat di pondok sebelah barat. Pondok yang dahulu pernah ditempatinya pulang. Pondok itu masih juga seperti dahulu, Dan ruangannya mereka dapat melihat pohon-pohon yang pindang. Kebun bunga-bunga yang subur dan jauh harapannya, Terbentang sebuah ngarai yang subur pula, Dimana para cantrik bercocok tanam. Maisojenar berdesir ketika tiba-tiba saja teringat pula alihnya, Bahwa kebun bunga itu pernah dirusak oleh Sawung Sariti, Dan kemudian oleh Simorudro, Bertina dari Gunung Tidak. Bulu-bulu kuduknya berdiri ketika dikenangnya, Di bawah bukit itu, Pernah terjadi suatu malam yang mengerikan. Dimana janda Simorudro mengadakan semacam upacara, Untuk menyatakan kegembiraan mereka setelah mereka berhasil menangkap Roro Willis. Kebiadaban yang pernah terjadi antara orang-orang dan dari golongan hitam itu, Tiba-tiba tanpa disengaja Maisojenar berpaling kepada Roro Willis, Yang agaknya benar-benar merasa penat. Setelah perjalanan yang berat itu, Willis katanya, Kau ingat daerah ini, Daerah yang pernah merayakan kehadiranmu di antara mereka, Kau ingat? Roro Willis mengerutkan keringnya katanya, Apakah itu pernah terjadi? Ah, seharusnya kau tidak akan dapat merupakan. Bukankah di bawah bukit ini kau mendapat sembutan yang sangat meriah? Kau ingat tentu di bawah bukit ini menunggu ibu tirimu, Yang akan mencarikan buat kau seorang menantu dari nusok kambangan. Ah, tiba-tiba Roro Willis bangkit, Dan dengan kedua tangannya ia mencubit Maisojenar sekeras-kerasnya. Maisojenar menyaringnya kesakitan katanya, Willis, apakah kau sedang mengeterapkan Adi Jundomani? Roro Willis mencubit semakin keras, Dan Maisojenar terpaksa berkata, Sudahlah, sudah, aku bertubat sekarang. Kalau kakang menyebutnya sekali lagi, Jawab Roro Willis, Maka aku akan benar-benar akan mengeterapkan Adi Jundomani. Aku tidak takut seandainya kakang melawan dengan sosok biroho. Akulah yang takut, Saud Maisojenar. Roro Willis pun duduk kembali, Namun kengerian benar-benar telah menyerayapi dadanya, Sehingga karena itu maka riba-riba ya merenung. Ruangan itu kemudian menjadi sunyi, Angin pegunungan berempus perlahan-lahan, Mengguyang-guyangkan perdu di halaman, Terasa silirnya angin mengusap tubuh-tubuh mereka, Sehingga terasa betapa sejuknya udara pegunungan itu. Namun Maisojenar masih saja digelisahkan oleh persoalan yang dibawahnya ke bukit ini, Yang tidak mengerti kenapa panembahan tidak segera mau menerima persoalan itu, Sehingga kemudian Maisojenar menjadi bimbang hati, Apakah panembahan benar-benar belum mendengar persoalan ini? Karena kebimbangan itu maka dada Maisojenar justru menjadi berdebar-debar, Dan karenanya maka seakan-akan, Ia tidak sabar lagi menunggu, Desakan di dalam dadanya itu menjadi sedemikian kuatnya, Sehingga dengan serta-merta ia berkata kepada Roro Willis, Willis, kenapa panembahan tidak mau mendengar persoalan ini segera? Willis terkejut ketika ia berpikir dilihatnya wajah Maisojenar menjadi bersungguh-sungguh, Karena itu maka Willis merasakannya pula, Bahwa kali ini Maisojenar tidak berguru lagi, Aku menjadi ragu-ragu Willis, Berkata Maisojenar, Apakah panembahan sengaja menghindarinya? Tiba-tiba Maisojenar berdiri dan dengan serta-merta ia berkata, Mayilah kita menghadap sekarang, Roro Willis mengerutkan keningnya jawabnya, Apakah panembahan tidak menjadi gusar karenanya? Kita katakan bahwa kita akan segera kembali, Roro Willis tidak menjawab diikutinya saja, Kemana Maisojenar pergi, Kepada seorang cantrik Maisojenar menyatakan keinginannya untuk bertemu panembahan, Sampaikan kepada panembahan, Aku berduakan mohon diri, Sekali lagi panembahan terkejut, Sekali lagi dengan terkopoh-kopoh ditemui Maisojenar katanya, Kenapa hanggir sedemikian tergesa-gesa, Panembahan sahut Maisojenar, Sudah ku katakan bahwa kedatangan ku membawa persoalan yang, Perlu segera aku sampaikan kepada panembahan, Banyu biru sekarang sedang mempersiapkan perang, Perang? Panembahan itu terkejut sekali, Sehingga saat ia bersiam diri, Memandangi Maisojenar dengan tanpa berkedip, Ya sahut Maisojenar, Apakah panembahan belum mendengar bahwa Widuri telah hilang? Oh, panembahan itu semakin terkejut, Widuri anak kebukani gorau maksudmu? Ya panembahan, Bagaimana mungkin anak itu hilang? Widuri hilang karena pokal karantunggal, Tegasnya Widuri diculik oleh karantunggal, Nampalah wajah panembahan esmoyo berubah sambil menganggu-angguhkan kebaranya ia bergumam, Anak itu tidak juga menjadi cerah, Maisojenar pun segera menceritakan serba singkat apa yang diketahuinya tentang hilangnya Widuri, Dan akhirnya ia berkata, Panembahan, Apakah kemungkinan pertumpahan darah itu tidak akan dapat dihindari?